Itu kata orang yang udah record Jadi gak pernah ada live yang 401.000 orang Dalam waktu yang besar Habis itu Video kita di repost sama orang Saya gak tau sama siapa pun Cuma buat jadi Seperti nyuri rekaman Dari youtube habis itu di repost sama dia Dalam 10 jam Mencapai 850.000 penonton Dalam 10 jam Mencapai 850.000 penonton Karena dia melanggar Copyright nya net Sekarang di take out Dan di pertakan namanya di net sendiri Di upload itu sekarang kayaknya Berapa juta gitu Itu gak ada di youtube yang bisa sampai Mencapai yang kayak gitu Terus di tiktok Kita kerja sama-sama tiktok Untuk bikin campaign Dengan hashtag serunya hoaxing Yang ditonton sebanyak 257 juta kali Itu Menjadi satu pencapaian Di tiktok Terbaik di tahun 2022 297 juta kali Kenapa saya bilang Kenapa saya bahas ini Jadi gini Sebelumnya di indo Saya udah ngoprol sama beberapa peti Semua Ngomong bayaran indo ini kecil banget Kecil banget Mereka penting tanding di luar ke duit Yang penting tanding di luar ke duit Jadi pencapaian cuma tanding di luar ke duit dengan bayar yang besar Disini bayarnya Ada yang 5 juta, ada yang 5 juta setengah Ada yang berapa pun Nah, dengan saya ngomongin pencapaian ini adalah Nanti acara yang kita bikin di Molly Wings Kita akan bikin dengan Betimu bayaran terbesar Kita ada caranya Bikinnya akan kita bikin Kalau orang-orang yang tinggi di Indonesia ini Bakal dapat Mendapatkan bayaran besar Bukan cuma dari kita Tapi juga nanti ada sponsor yang masuk Bukan cuma ada sponsor yang masuk Kalau perlu kita dengan teknologi sekarang Sekarang teknologi itu gak ada yang namanya pay per view Tahu pay per view Jadi banyak Sekarang kalau acara UFC, acara boxing luar negeri itu Mereka bikin pay per view Jadi orang yang menonton harus bayar Meskipun gak banyak Kita mau kalau kemarin 400 ribu itu aja Kalau kita pay per viewin 10 ribu itu udah 4 miliar Yang bisa kita dapat Nah di acara boxing berikutnya Kita akan coba Gimana caranya Kita bisa pay per view Sekarang lagi disiapkan sama tim kita Hasilnya Akan kita kasih sebagian Ketuju yang bertanding Pada saat ini Pada saat acara itu Jadi kita bagi Dengan itu aja saya yakin Petuju yang bertanding saat itu Bisa mendapatkan minimal 50 juta Atau mungkin 100 juta Dengan sistem formula nanti kita siapkan Intinya dari saya itu sih Saya yakin dengan adanya Penggabungan ini Maksudnya Polly Wings dengan Karmintan Promotion Saya yakin Pinjung Indonesia Akan berkembang Lebih-lebih dan lebih lanjir Bahkan di dunia Kira-kira sekian dari saya Thank you